Belum lama sejak Wes Anderson bikin kita takjub dengan film The French Dispatch yang ternyata bukan film, melainkan majalah. Sekarang sutradara maniak gambar simetris dan warna palet kontras ini hadir membawa film yang gak kalah ajaib. Kali ini dia membuat film dari teater play, dari proses orang bikin petunjukan sandiwara teater. Asteroid City begitu quirky, kisah yang diceritakannya bahkan gak real di dalam konteks dunia cerita itu sendiri. Nah, bingung kan? Biasanya kan kita tahu cerita dalam film adalah sebuah fiksi, namun bagi para karakter di dalam film itu, cerita dan dunia mereka adalah nyata. Nah, Asteroid City tidak seperti itu. Yang dikisahkan adalah tentang seorang ayah berprofesi sebagai fotografer yang menyimpan rahasia dari anak-anaknya bahwa ibu mereka telah meninggal dunia 3 minggu yang lalu. Si bapak ini, si Augie, justru membawa anaknya jalan-jalan. Tiga putrinya yang masih kecil-kecil mau dibawa ke rumah kakek. Sementara putra sulungnya mau diantar ke kemah ilmiah di Asteroid City, tempat di tengah gurun yang jadi pusat wisata dan penelitian antariksa lantaran dulu pernah kejatuhan asteroid. Nah, kita bertemu Augie dan keluarganya saat mereka sampai di kota tersebut. Di malam pembukaan kemah, alien, like literally alien dengan UFO, turun ke tengah-tengah mereka semua, mengambil asteroid simbol dari kota. Kejadian itu membuat Augie dan orang-orang nyentrik lainnya, yang anaknya pada ikut kemah di sana, termasuk seorang selebriti cakep, harus dikarantina di Asteroid City. Mereka dikarantina sampai pemerintah bisa memasuk akalkan peristiwa kemunculan makhluk luar angkasa tersebut. Sementara kita, para penonton, juga punya satu hal lagi untuk dimasuk akalkan, yaitu, apa sebenarnya maksud film ini? Karena kisah di Asteroid City tadi sebenarnya cuma drama teater, nggak beneran kejadian. Augie, putranya, si selebritis cakep, dan karakter-karakter lain cuma peran yang dimainkan oleh aktor-aktor teater. Kita akan diperlihatkan lewat gambar hitam putih sebagai penandanya bahwa ada adegan-adegan yang menunjukkan pembuatan sandiwara Asteroid City. Aktor-aktor yang berlatih, adegan-adegan penulis mencari inspirasi, serta sutradara yang sering didatangi pemain yang kebingungan atas peran yang mereka mainkan. Nah, jadi seperti ada dua bagian yang bercampur di film ini. Bagian cerita Asteroid City yang berwarna, terus juga bagian cerita dari dokumentasi belakang panggung yang hitam putih. Nah, garis utama yang membedakan dua itu dibiarkan blur oleh Wes Anderson. Pertanyaannya jadi, boleh nggak sih film dibikin seperti begini, ya kan? Ya, boleh-boleh saja sebenarnya, asalkan bangunan penceritaan dengan konsep unik tersebut bekerja dalam sebuah konteks. Dan tentu saja dengan tidak meninggalkan development karakter, Asteroid City ini buatku terasa even better daripada The French Dispatch karena punya development karakter yang lebih kuat. Memang, karakter di dua film ini tuh tipikal karakter Wes Anderson banget. Dalam artian, mereka sama seperti lingkungannya yang berwarna kontras dan simetris. Yaitu sama-sama tampak artificial. Tapi dibalik quirk yang aneh dan kekakuan mereka, kita masih bisa merasakan genuine dan relatable feelings. Dan di film ini, feelings tersebut lebih terasa gitu, ditulis dengan lebih mencuat. Kita bisa merabah karakter developmentnya itu dari menarik garis paralel antara perspektif utama. Menarik persamaan dari karakter Augie dan dari aktor yang ceritanya memerankan Augie. Yang keduanya ini diperankan oleh Jason Schwarzman. Nah, mereka berdua sama-sama mencoba memasuk akalkan perasaan yang mendera. Perasaan bingung. Augie bingung dengan perasaan dukanya yang seperti tak mendapat tempat di dunia yang begitu random. Sehingga malah memberikannya alien dan cinta. Aktor yang meranian Augie bingung kenapa tiba-tiba ada alien di dalam peran yang ia mainkan. Nah, sehingga keduanya lantas berusaha mencari jawaban atas kebingungan tersebut. Augie mencoba dengan memotret alien dan juga memotret Mitch, si aktris yang ia jumpai di sana. Sementara si aktor berusaha nanya ke penulis dan sutradara. Tapi baik itu aliens, aktris, penulis, ataupun sutradara gak bisa apa-apa. Karena Wes Anderson tidak memberikan jawaban terhadap itu semua. Augie dan para karakter lain, fiksi ataupun karakter aktor mereka, dibiarkan menjelajah kejadian aneh tersebut. Hidup mereka dibiarkan random. Dan disitulah poin film ini. Wes bukannya gak mau ngasih jawaban. Maksudnya melainkan dia pengen supaya para karakternya, supaya kita juga, melepaskan diri dari menuntut penjelasan. Satu-satunya yang mendapat balasan disini adalah perasaan Augie terhadap si aktris. Yang menandakan kepada kita, bahwa di dalam cerita ini, Wes Anderson mementingkan perasaan. Mementingkan emosi yang dialami oleh para karakternya yang kaku, dibandingkan dengan menjadi sebuah cerita yang rasional. Maka logika gak main disini. Logika gak dimasukkan ke dalam perhitungan karya film ini. At least sampai kita membedahnya ke dalam bentuk lain, misalnya seperti review ini. Yang ingin dicuatkan film ini adalah terkadang hal dapat terjadi secara random tanpa penjelasan. Misalnya, hal-hal yang kebetulan, yang terjadi dalam kesempatan yang acak. Atau terkadang ada juga hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Hal-hal seperti perasaan, cinta, penyesalan, duka. Kita cuma bisa menerima perasaan dan kejadian tersebut, dan lantas hidup move on, melanjutkan hidup. Saat kita sudah mengerti akan itulah, film lantas seperti mendobrak sendiri peraturan dalam dunia ceritanya. Yang tadinya kita sangka sebagai antara kejadian beneran dan cerita sandiwara, ternyata tidak demikian adanya. Memisahkan bagian cerita jadi dua kotak itu dengan melihat tanda-tanda, seperti warna hitam dan putih digunakan untuk menunjukkan dunia yang butuh penjelasan, alias dunia nyata. Lalu warna cerah digunakan untuk dunia reka, alias dunia sandiwara di kota asteroid. Ternyata hanya perangkap bingkai yang dimiliki oleh film ini. Wes ingin meleburkan keduanya. Maka dia membuat ada satu karakter, yaitu si host dari bagian dokumentasi, yang masuk ke dunia warna. Lalu ada beberapa aktor di dunia hitam putih yang tiba-tiba berwarna. Nah batasan nyata dan reka menjadi tidak ada. Semua jadi tampak sama-sama artifisial. Semua jadi abstrak seperti karya seni itu sendiri. Dan satu hal tentang seni, maka itu adalah seni yang merupakan cara pembuatnya berkomunikasi. Nah sampailah kita pada lapisan berikutnya pada Asteroid City sebagai sebuah sinema, sebagai sebuah karya seni dengan Wes Anderson sebagai penciptanya. Sama seperti foto alien yang dipotret Augie, film ini sebagai seni hanya memotret. Portret itu sendiri nantinya disebar dan diterjemahkan, dan disimpulkan dengan bebas oleh orang-orang yang melihat apakah alien difoto itu hoax, atau apakah berarti umat manusia sedang dalam bahaya. Ya kan berarti film ini juga diserahkan kepada kita yang menonton. Seniman membuat karya, dia tidak perlu memasuk akalkan karyanya. Wes Anderson tidak perlu untuk melogiskan kejadian-kejadian di Asteroid City. Kita diminta untuk tidak menonton ini dengan menutup penjelasan, melainkan untuk merasakan dengan subjektif saja gitu. Ya kan? Nah Asteroid City dalam level terdalam sebenarnya adalah gambaran proses kreatif ketika seorang seniman seperti Wes Anderson membuat karya. Konflik antara membuat sesuatu yang bisa diterima akal dengan mempertahankan cita rasa seni itu sendiri. Percakapan aktor Augie menutup penjelasan dengan sutradara yang menepis soal logisnya jalan cerita, curhat si aktor terhadap perannya, berakar dari kreator itu sendiri yang bergulat menciptakan sesuatu yang bisa diterima, bisa dirasakan, alih-alih, semata hanya logis untuk dipikirkan. Dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa Wes Anderson pada akhirnya percaya bahwa seni tidak akan bisa tercipta jika manusia sebagai pembuat hanya berkutat pada hal-hal yang masuk akal. Karakter di film ini kaku karena mereka strive untuk hal logis, untuk kemudian diperlihatkan bahwa tokoh-tokoh di Asteroid City butuh alien yang gak masuk akal, butuh hal sensasional supaya hidup mereka yang kaku itu bisa cair. Anak-anak yang belajar planet-planet itu, jika tidak kedatangan alien, mungkin tidak akan pernah bicara tentang filsafah hidup dengan si koboy, putera Augie dan teman-temannya yang science freak, tidak akan sempat naksiran-naksiran jika alien tidak datang ke sana. Augie dan ayahnya pun akhirnya bisa berdamai dengan duka saat membiarkan putri-putri ciliknya melakukan ritual kemuburan ala penyihir. Karena saat mereka meng-embrace ketidak masuk akalan sikap anak-anak itulah, pintu bagi Augie untuk menyentuh emosi mereka terbuka. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan akal pikiran, karena justru akal pikiranlah yang mengandalkan imajinasi. Di film ini ada sebutan yang terus berulang yaitu You can't wake up if you don't fall asleep. Yael-yael yang kita dengar diteriakan oleh para aktor saat pembuatan teater Asteroid City. Kata-kata yang ternyata masuk akal sekali ke dalam konteks film tadi. Kata-kata yang terjemahannya literally adalah semacam menyebut untuk bisa terbangun kita harus tidur dulu. Nah ini tuh seperti menyiratkan pesan bahwa ya kita harus berkhayal dulu baru bisa disebut sadar gitu kan. Baru bisa disebut paham logika. Inilah kunci seni menurut Anderson. Untuk bisa menyentuh kesadaran emosional serta kemelekan akal pikiran maka kita harus berani untuk berimajinasi terlebih dahulu. berimajinasi seliar-liarnya. Jadi tidak ada yang dijelaskan oleh film ini. Tidak ada jawaban tentang maksud alirnya apa dan sebagainya. Karena film sebagai seni tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Tugas itu ada pada kritikus. Sebuah film tetap perlu disampaikan maksudnya karena film bagaimanapun juga adalah komunikasi antara si pembuat dengan penonton. Komunikasi itu terjaga bukan dari pembuatnya menggunakan bahasa yang harus masuk akal atau gampang dicerna. Justru menurut film ini bahasa yang paling efektif adalah perasaan betapapun tidak bisa dimengertinya oleh logika. Nah komunikasi itu terjadi terjaga saat ada penyampaian bahasa dan perasaan tersebut. Ada yang menerima setidak masuk akal apapun bahasanya. Film ini aneh karakternya kaku kejadiannya gak masuk akal karakter dan komedinya nyentrik It's rather unusual and hard to watch Yes Film ini adalah alien bagi kita seperti alien bagi karakter di Asteroid City Sesuatu yang mungkin penting untuk melanjutkan hidup yang seringkali sudah jadi tak berasa Maka aku berikan 8 dari 10 bintang emas untuk Asteroid City That's all we have for now Jika film adalah seni yang tak harus menjelaskan bagaimana menurut kalian dengan tulisan kritik atau ulasan? Apakah menurut kalian kritik itu tulisan yang seperti apa gitu? Apakah dia berita, opini, karya ilmiah atau bisakah dia juga disebut sebagai karya seni? Share pendapat kalian di komen Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain Kunjungi mydorsit.com untuk review yang lebih detail atau kalian bisa kunjungi store mydorsit di ciptoloka.com Ada banyak kaos dan pentapunik custom yang unik mulai dari film, musik, game hingga wrestling Thanks for watching Remember in life There are winners and there are losers Bye guys I I I I I I I I